Ini menerima kunjungan kehormatan dari para sahabat Dewan Pimpinan Pusat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lebih khusus lagi yang dipimpin oleh Ketua DPR RI kita, Sialgus Ketua DPP, Partai PDIP, Mbak Puan Maharani. Kunjungan ini adalah merupakan satu kunjungan silaturahmi, tapi tidak terbatas hanya sekedar berbicara hal-hal yang suasana kekinian, tapi juga menyangkut kemaslahatan yang lebih luas dalam perspektif pandangan strategi mengelola perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Dan ini amat sangat kami syukurin dengan penuh rasa kegemiraan hati, suasana pertemuan yang penuh dengan keterbukaan, tidak ada yang tertutupin satu sama lain, bahkan bisa saling memberikan pandangan, koreksi, yang semuanya adalah dimaksudkan untuk saling memperkuat sineritas yang sudah terjadi, agar lebih hebat dan lebih kuat lagi, untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan kemaslahatan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Jadi dalam hal ini, saya dan Mbak Puan tadi mempunyai suatu pemikiran dan kesamaan untuk mengambil kesimpulan pertemuan ini, sebagai pertemuan awal, yang akan bisa diharapkan untuk ditindaklanjutin dari pertemuan-pertemuan berikutnya, yang tidak terbatas untuk tahun ini saja, untuk ke depan. Hal yang paling mendasar adalah semuanya ingin mempersiapkan, menyongsong kehadiran daripada pemilihan umum tahun 2024, dengan suasana optimisme dan bangun kesadaran masyarakat yang semakin matang untuk menjaga proses perjalanan demokrasi itu, agar bisa berlangsungnya pemilih itu secara tenang, membahagiakan kita bersama, dan semakin memperkokoh kehidupan kebangsaan kita. Kedua partai inilah parti nasionalis. Amat sangat menyadarin, hidup matinya perjalanan negeri ini, amat ditentukan sejauh mana kekuatan barisan nasionalisme ini untuk tetap bisa mempertahankan posisi, peran, dan eksistensinya. Tidak hanya untuk satu dua kali tahapan pemilu ke depan, tapi jauh daripada itu, sepanjang masa dalam kehidupan-perjalanan kehidupan bangsa yang bernama Republik Indonesia ini. Dua hal ini menjadi konsensus bagi kita, hal-hal lain barangkali kalau saya mau tanya, yang menyangkut satu dan lain hal di luar daripada apa yang saya utarakan, inilah waktunya Mbak Puan Maharani. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, yang telah menyambut kami dari PDI Perjuangan dengan hangat dan sangat kekeluargaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya Paloh bahwa pertemuannya berjalan dengan hangat, sebelum sesudahnya saya disuguhi makanan yang enak sekali, artinya ini bukan cuma pertemuan antara partai politik, antara PDI Perjuangan dengan partai Nasdem juga, tapi seorang senior, seorang orang tua, seorang om yang kemudian menjamu ponakannya. Jadi ini adalah pertemuan yang pertama, namun kami bersepakat bahwa bukan pertemuan yang terakhir. Bagaimana membangun bangsa dan negara bersama, bagaimana kemudian menjalin komunikasi dan sinergi dalam menuju pemilu tahun 2024, sehingga persatuan dan kesatuan tetap bisa berjalan sebagai Republik Indonesia. Tentu saja kami akan menjajaki sehingga nantinya insya Allah kerjasama yang bisa terbangun antara kedua partai ini memang bisa berjalan secara konkret dalam menjalankan cita-cita Bung Karno ke depan. Dan kesepakatan ini atau apa yang kami tadi bicarakan, tentu saja semata-mata adalah bagaimana kemudian membangun Indonesia Raya yang sejati-jatinya Raya. Artinya kapan kita akan bertanding, kapan akan bersanding, namun semata-mata adalah untuk kesejahteraan dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas sambutan yang sangat hangat pada Om Surya dan tentu saja seluruh DPP Partai Nasdem yang sudah bisa menerima dengan satu kehangatan yang luar biasa. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa.